kemudian bagian yang kedua adalah general setting setting umum untuk remote control di ini kita pilih remote control nah ini RC calibration artinya kita akan mengkalibrasi antara remote control dengan drone kalau kita start itu bisa lakukan kalibrasi untuk remote dengan drone yang kedua stick mode stick mode itu mode untuk pemilihan stick jadi mode ada 3 mode jadi saya menggunakan mode yang kedua kalau kita menggunakan mode yang pertama ini ada sebelum masuk kita harus mencari dulu oke dia akan ada ada pemberitahuan apakah kamu yakin akan merubah ini mode pertama mode pertama itu kebalikan dari mode 2 jadi mode pertama ini yang kanan itu untuk naik sama turun kemudian untuk mutar kanan mutar kiri sedangkan untuk maju mundurnya sebelah di stick sebelah kiri ya ini yang mode pertama yang mode kedua kita oke lagi seperti yang biasa dilakukan mode kedua pada umumnya kanan maju mundur kemudian kemudian belok kanan belok kiri ya keser kanan keser kiri ya kemudian yang setik sebelah kiri untuk naik turun sama untuk memutar kanan memutar kiri kalau mode ketiga kita oke lagi ada beep ya bunyi ini seperti ini kanan up down ya naik turun kemudian putar kanan putar kiri kanan ini ya kemudian yang sebelah kiri itu ke depan itu maju ke belakang itu untuk mundur nah ini geser kanan geser kiri saya biasa menggunakan mode dua oke kita masukkan mode dua kemudian ini untuk setting jadi di di ano dibawahnya tombol dibawahnya stick kanan itu ada ada tombol di stick ini ini yang akan kita ini set jadi kalau misalnya kita up itu akan merubah antara layar di handphone itu merubah antara gambar peta dengan gambar kamera drone down ya back atau down left untuk ngecek baterai ke kiri ya ke kanannya untuk self check kalau kita tekan itu untuk led media kita contohkan misalnya ya ini kita contohkan kita ke kanan nih nah dia ubah ke drone status kanan ya nih kalau ke kanan lagi hilang lagi kanan lagi nih drone status ya ini jadi untuk cepat ya kanan kemudian saya ke kanan lagi dia hilang gak ganti saya ke atas pencet ke atas nah ini gambar peta pencet lagi ke atas balik lagi pencet ke kiri geser geser ke kiri ya tombol ini ya kiri nah ini ini baterai ya status baterai kita geser ke kiri lagi ganti lagi kita ke ke bawah geser ke bawah nah geser ke bawah itu untuk turun ya ini ya kemudian kita balikin lagi gimbalnya tadi ke bawah kalau kita pencet nah dia akan melihat ini albumnya kita kalau yang ini harus kita back kalau yang ini harus kita back pilih tanda ini nah back kalau misalnya kita coba ke atas kemudian geser ke kanan drone status ya geser ke kiri gak bisa gak bisa harus ke kanan balik lagi kemudian balik lagi ke bawah ke bawah itunya turunnya ke apa gimbalnya ke bawah balik lagi ke atas ke kiri eh ke kiri ya itu baterai oke kita balikin lagi ke kiri lagi kemudian kita cek lagi setting to five directional button dari ke atas itu map fpv kalau kita pencet kita bisa milih bisa milih mau yang ke atas mau di set sebagai apa sebagai map back down baterai self check media saturation contrast video untuk ke bawah back down back down untuk gimbal kalau kita mau ngereset reset ini remote control parameter kita pencet reset terima kasih Terima kasih telah menonton!